Tersangka menurunkan rakyat korban, tidak ditarankan, tersangka penyakit korban adalah pelaku yang menggerung-gerungkan motor, menangkap ke kelompok korban di sini. Kalau memang tadi saatnya saya kuat ya, hati saya tegar gitu, saya ini bertanya sama pelaku Ramdhani ini yang memang katanya eksekutor. Saya ingin menanya, bintang salah apa? Kenapa harus bintang? Saya fokus ke tujuh orang lagi pelaku. Saya yakin ini akan dibungkus dengan senyap. Saya meyakini bahwa yang ke tujuh orang ini akan sangat disituasikan. Akan ada upaya untuk melindungi ke tujuh pelaku ini. Halo Tribuners, saya Daniel Andrianda Manik, kembali hadir pada program wawancara khusus yang kali ini kita akan mewawancarai ibu dari almarhum bintang, Rizki Ramadhan, yang beberapa tahun yang lalu, tepatnya satu bulan lebih, eh satu tahun maksud kami satu tahun lebih sudah meninggal karena adanya dugaan penganiayaan hingga menyebabkan nyawanya menjadi korban. Nah, seperti itu. Saat ini kami sudah bertemu dengan ibu dari almarhum beserta dengan pengacaranya di kawasan Benung Raya. Dan siang tadi, jajaran Polrestabes Bandung sudah merilis dan menetapkan satu orang tersangka atas kasus dugaan pembunuhan ini. Nah, seperti apa perkembangannya dan seperti apa yang diperoleh dan bagaimana tanggapan dari ibu korban dan pihak pengacaranya? Kami langsung saja ke ibu Hani. Halo, ibu. Iya, halo. Bagaimana kondisi saat ini? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Baik. Kita langsung saja pada poin-poinnya. Iya. Tadi, siang tadi, ibu berserta dengan pengacara diundang untuk melihat konferensi pers ya terkait dugaan pembunuhan dari bintang yang menjadi anak ibu. Nah, kami melihat sepintas dari video yang wartawan tribun dapatkan, ibu menangis cukup emosional, ya, histeris. Nah, seperti itu. Apakah ini merupakan tangisan kepuasan? Atau ada hal yang masih mengganjal dalam hati? Sebelumnya, terima kasih buat jajaran kepolisian Konsek Lengkong, Kores Tabes, Bandung juga, yang hari ini di mana ada rilis dari pelaku. Tadi, saat rilis, ya namanya perasaan ibu ya, membayangkan nyawa anak saya dihabisi, dan pelakunya yang diduga itu memang tersangka yang menjadi eksekutornya menghabisi nyawa anak saya itu satu tahun empat bulan ini. Menangis ya, itu kejiwa apa? Jiwa seorang ibu kayaknya ya. Dan bertemu dengan dianya gitu ya. Iya, dan satu tahun empat bulan yang saya nantikan, yang saya perjuangkan, ternyata Allah hari ini memberikan bukti nyata depan mata kayak kepala sendiri, dan yang bikin kaget si pelaku ini ditemukan di sergap itu di daerah Majalaya Pacet Ibun, yang mana Majalaya ini tempat kelahiran saya, tempat almarhum dibesarkan, nggak nyangka sama sekali dan di luar dugaan gitu. Dan tidak mungkinlah untuk pelakunya hanya satu, karena kenapa? Karena di situ kan sebelumnya ada pengeroyokan. Kalau pengeroyokan artinya lebih dari satu ya, Lebih dari satu, walaupun dia yang mungkin yang nusuknya, tapi kan di belakang pelaku ini ada siapa? Dan di CCTV kan jelas, itu ada empat motor yang menunggu. Mungkin Bapak kepolisian lebih tahu, karena saya tidak tahu sama sekali tentang hukum, mungkin nanti Bapak Mar yang menjelaskan semua. Intinya tangisan saya itu, karena pergi dari rumah dengan yakin, saya harus ngobrol sama pelaku. Aku mesti ngobrol, mesti bertetapan muka, tapi setelah datang ke sana, tidak ada apa ya, perasaan ini, spontan aja gitu. Aku tidak melihat kondisi di sana banyak polisian, banyak itu, enggak. Karena aku ngebayangin, kenapa gitu, kamu harus ngebunuh ini, kenapa? Tapi itu sempat disampaikan? Sempat disampaikan, ditanyakan. Cuma si pelaku ini langsung dibawa ke belakang, dan aku di situ memang, kalau boleh mungkin ya, gimana gitu kan. Kalau hati kecil sih, belum puas kalau, walaupun cuma satu pelaku ini yang, diamankan dan dirilis di situ. Karena saya meyakini, ini di belakangnya, ini masih ada pelaku-pelaku yang lain, yang memang harus diselesaikan gitu. Entah itu mungkin menyerahkan diri, ataupun nanti setelah, caranya kepolisian gimana, jangan jelas, kalau pelaku hanya satu, itu sangat tidak mungkin, dan tidak masuk logika gitu. Entah itu saksi atau apa. Kan, dia menyaksikan, orang-orang yang ada di CCTV ini, ini kan menyaksikan, bahwa si pelaku ini, menghabisi nyawa anak saya. Kalau mereka ini, tidak dijadikan tersangka, ataupun nanti bagaimana lah, nggak tahu. Terus nanti Bandung aman nggak? Terus teman-teman almarhum, yang tadi hadir di foresta best, termasuk saya ibunya, aman nggak? Gitu. Karena kan yang namanya, anak muda ini, emosionalnya masih sangat tinggi gitu kan. Terus dari kepolisian, polsek juga, tidak memberikan keterangan yang lengkap, hanya memberikan datanya nama, dan foto, dan di situ, tidak memberikan, keterangan yang jelas, tanggal lahirnya di mana, alamat rumahnya si pelaku ini di mana, dari komunitas mana, jangan hanya membicarakan grombolan. Grombolan ini artinya preman, atau apa kan begitu ya, kalau pikiran aku kan. jangan sampai teman-teman, atau masyarakat yang mengartikan, oh ini dari komunitas ini, oh ini jangan gitu. Saya berharap, kepolisian ini memberikan, keterangan yang memang sebenarnya. Contohnya, ini pelakunya, atas nama ini, dan ini mukanya, ini datanya, dan dia berada di, suatu komunitas, sebutkan komunitasnya, dengan terbuka, karena, kalau hanya satu, jujur saja, saya sebagai ibunya, sangat tidak puas ya, gitu. Dan mengharapkan, secepatnya, akan ada kabar baik lagi, yang lain-lainnya, sempat ditangkap juga, gitu mungkin, atau gimana, mungkin gitu lah. Harapnya, ibu, sebagai ibu kandung, dari bintang ini, masih berharap besar, kepada kepolisian, untuk melakukan pengembangan kasus. Betul, ya artinya, saya percaya, insya Allah, setelah ini, karena ini sudah menjadi konsumsi, banyak orang ya, tidak, tidak ingin menjatuhkan, siapapun, dari sini, di sini saya pengen, keadilan itu memang nyata, gitu. Ternyata, saya bangga, dengan diri saya sendiri ya, perempuan, yang tidak pernah mengenal apa-apa, ibu, yang memperjuangkan segalanya, ternyata, membuahkan sedikit ya, sedikit hasil, yang membuat, jadi obat, buat saya juga, mungkin gitu ya, menjawab semua, tentang keraguan, dan tolong, untuk kepolisian juga, khususnya sekarang, Lentong dan Forestabes, untuk terbuka juga, pelaku-pelaku yang lain, contoh, kalau misalkan DPO, tolong saya, ingin mengetahui, datanya cukup saya, mungkin dengan bapak, pengacara yang tahu, bahwa ini ada DPO berapa orang, atas nama siapa, inisialnya apa, karena si pelaku yang tadi rilis pun, saya hanya mendengar, nama Ramdhani ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu, alamat rumahnya dia di mana, dan bahkan saya, tahu dia dari komunitas manapun, dari teman-teman, yang memang mengenal dia, bukan dari kepolisian. Ya, baik. Seandainya, seandainya tadi, pihak kepolisian, atau Ibu, diberikan kesempatan, untuk, berbicara langsung, dengan si pelaku ini, apa mungkin yang, Ibu, poin-poin, apa yang Ibu sampaikan, kepada si pelaku ini, selain tadi, menanyakan alasan, apa alasan untuk, menghabisi nyawa dari, Bintang, apa yang Ibu sampaikan? Kalau memang tadi, saatnya saya kuat ya, hati saya tegar gitu, saya ini bertanya, sama pelaku Ramdhani ini, yang memang katanya eksekutor, saya pengen nanya, Bintang salah apa? Kenapa harus Bintang? Disitu kan banyak teman-teman, almarhum yang lain. Kamu nggak tahu, perasaan, atau keadaannya Bintang, seperti apa, saat itu, saat itu, amalhum lagi sakit lambung, lagi sakit demam. kamu bunuh gitu kan, udah gitu kamu, satu tahun, empat bulan kamu pergi aja gitu, gitu. Sampai, apa ya, nggak bisa berkata-kata apa-apa, pengennya, dari semua pelaku ini, dihadapkan depan saya gitu, permohonan maaf, mungkin sebagai, saya mempunyai agama Islam, yang bener-bener, mempercayai kalau semua, harus memaafkan, demi Allah saya memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan, gitu, harus tetap berjalan, harus, harus terbuka, harus adil, harus jujur, contohnya, seperti pelaku-pelaku kejahatan lain, saya salut dengan, kejujuran, yang pelaku ini, ini saya bersaksi, saya sudah membunuh ini, dan saya begini, dia jujur, tidak akan memberatkan hukuman, atau tidak akan ada dendam, atau apapun, justru itu sebagai bentuk, tanggung jawab, jendelnya, seorang laki-laki, gitu, jadi, untuk keluarga Ramdhani, yang tadi, dipertemukan dengan saya, di Pores Tades, saya berpesan sama keluarganya, terutama sama ibunya, ada ya, saya nggak tahu, belum pernah tahu, saya pengen ngomong sama ibu, coba kalau posisi ini ada di ibu, posisi ini ada di ibu, dan itu anak ibu mau apa, gitu, semua materi tidak ternilai, dengan nyawa anak saya, gitu, gitu, mungkin emosinya, dari teman-teman yang lain, tidak akan bisa terbendung, tapi semuanya, bisa menahan diri, karena saya berpesan, jangan melakukan hal-hal, yang di luar nalar, yang bisa merudihkan kalian, gitu, mudah-mudahan, Polsek Lengkong, ini maksudnya, tidak lepas begitu saja, kalau aku sudah satu tertangkap, saya yakin, saya yakin, karena ini lebih dari satu, gitu, saya mau bertanya juga nih, ke Bang Arlundu ya, sebagai pendamping, pendampingan, memberikan pendampingan secara hukum, kepada keluarga, dalam akum bintang, nah, ini ada poin yang, yang cukup, cukup menarik, dan menjadi kontroversi, terkait, pernyataan abang, di studio Tribun Jabar, beberapa waktu yang lalu, terkait dengan informasi A1, bahwa terduga pelaku ini, ada salah satu terduga pelaku, yang merupakan anak seorang pejabat, dan itu, ada bantahan, dan, pihak kepolisian, mengatakan bahwa, tidak terbukti, bahwa ini adalah, anak, dari salah satu pejabat, di kawasan Bandung Raya ini, seperti apa tanggapan Anda, sebagai pengacaranya? Ya, ini menarik ya, Pak Daniel, dan, rekan-rekan sekalian, dan juga kepada klien saya, ini pertanyaan, yang, saya kira abang, pasti, belajar dengan, tentang hukum, apalagi tentang, bahasa ya, sebetulnya, saya dengan mudah saja, menjawab itu, kalau, rekan-rekan dari kepolisian, bilang bahwa, ada bantahan, untuk itu, hadirkan dulu dong, pelaku-pelaku lain, jadi, dia, dia menjawab itu, sebetulnya, harus berbasiskan, karena itu, akan, akan mudah saya, tanya balik, saya menyampaikan itu, kemarin, berdafasarkan informasi, yang saya dapat, lalu, dia bantah, menyatakan, tidak ada, ketertibatan, kalau begitu, hadirkanlah, siapa pelakunya, supaya kita uji, dia tidak, pejabat atau tidak, kan, itu, hanya pendangan, sederhana saja, untuk mematahkan, argumen itu, nah, tapi, kalau dipertanyakan, apakah itu berhubungan, saya tadi, di dalam, komperensi, di Polres Tabis Bandung, pertanyaan itu, saya sempat, disampaikan oleh, beberapa, wartawan sama saya, saya jawab, dengan sangat, simpel, berikan, bagi mereka, kesempatan, untuk mencari, apakah itu, benar, pelaku salah satu, atau semua pelaku, anak pejabat, atau tidak, nanti itu saja, jawabannya, saya bilang begitu, oleh karena jawaban saya, seperti itu, mereka langsung putar balik, itu jawaban untuk itu, oke, artinya, abang masih, tetap, bertahan, dengan statement abang, saya selalu bilang, saya, setiap kali, saya bicara, pasti ada maknanya, nah, makna ini, bisa banyak ya, jadi, informasi yang saya pegang, tidak saya ralat, sampai sekarang, bahwa saya masih, meyakini informasi itu, ya, jadi, kalau diperlukan, suatu waktu, saya akan buka, oke, tapi untuk saat ini, kita sedang menantang, kepolisian nih, kalau dia bilang, ini bukan, tidak ada hubungan dengan ini, terus, siapa dong, dari mana anda tahu, kan begini, tadi kan, polisi, informasi yang beredar, tadi kan, sudah beredar, bahwa, pelaku ini ada delapan, tapi, yang melakukan, penusukan langsung, itu pun, masih pengakuan, daripada si pelaku, yang sudah ditangkap, ini masih, artinya, masih begitu banyak, lagi informasi yang akan muncul, bisa, peluang muncul, di mana nanti ini, mungkin pelaku ini, disuruh tidak bicara, banyak, atau ada dalam perjanjian, satu ketangkap, jangan bicara yang lain, nah, itu kan semua bisa, menjadi praduga, praduga itu juga, juga bisa kita sebut, A1, dan yang lain, nah, jadi, A1 saya itu, selalu saya simpan, untuk diri saya sendiri, nah, soal ada yang, mau, menggunakan itu, silahkan itu dipakai, ya gitu ya, untuk mengejar, nah, jadi, kalau mereka bilang, tidak ada hubungan pejabat, dari mana dia tahu, kan itu dulu jawabannya, dari mana, tidak boleh ada orang, yang membantah pernyataan saya, tersebut sebetulnya, apalagi kepolisian, kecuali mereka, mereka sudah hadirkan, kan, tidak ada anak pejabat, baru saya nanti akan tanggapi, simpel kan, artinya, abang dan bu Hani, ini kan, sudah beberapa kali, kepolsek ya, dan, setelah, dua hari, satu atau dua hari, setelah, kita wacara di tribun jabar, pihak, kepolisian, khususnya kepolsek, Lengkong itu, juga membantah, dan mengatakan, dari mana, informasi itu, diperoleh oleh, pengacara, ya, artinya, apakah, selama, perjalanan waktu, mungkin, kurang lebih dalam, dua minggu ini, pihak kepolisian, tidak, tidak menuntut ke abang, mana nih, buktinya, mana nih, kebenaran dari apa, yang telah, abang ucapkan, sebelum mereka bicara, seperti itu, sama saya, saya udah lebih dulu, kasih tuntutan, seratus, mana nih, 1,4 bulan, tidak ketangkap, baik, itu aja, jadi, nanti, ada waktunya, kita akan bertukar data, kalau diperlukan, saya itu, menyampaikan, informasi yang saya dapat, kalau dia, itu tugasnya, untuk menangkap itu, jadi, bukan tugas saya, untuk menjelaskan itu, ke dia, kalau ini, tugasnya memang menghadirkan itu, kepada kita, jadi, itu tidak, saya kira tidak perlu, pihak-pihak, lain lah, saya kan, saya tidak menuduh mereka, tidak perlu, letoi lah, lebay dan yang lain, bekerja aja secara profesional, berikan tanggung jawab, dan, dan satu yang saya, saya senang dengan kepolisian, sekarang ini, saya bukan mau menyinggung teman-teman saya, lawyer dan yang lain, ya mungkin kalau korban ini, yang mereka ketahui, dan juga hubungannya, ke kepolisian, adalah, bahwa perkara ini, sudah 1,4 tahun, kalau saya kan, bagi saya, perkara ini kan, baru 2 minggu, baru, tanggal 24 Mei yang lalu, di TKN, saya TKN, itulah menurut saya, awal daripada perkara ini, tapi, mereka ini mungkin sudah, merasa, itu sangat lama, sehingga, apa yang ada di klien, di dalam perasaan klien saya itu, itu yang saya coba, sampaikan kepada mereka, apa yang menghalangi kami, kami menduga, ada penghalangan, karena diduga, ada anak seorang pejabat, itu informasi kepada kami, kalau tidak ada, dia sebetulnya, tidak perlu, susah-susah membantai itu, tinggal cari saja pelakunya, itulah yang menjawab itu, oke, artinya apa yang mempertanyakan, masih ada penghalangan-penghalangan itu ya, sampai sekarang saya, dalam kurang lebih dari, kurang dari 3 minggu, pelaku sudah, oke, jadi supaya tidak fokus ke sini, saya akan coba dulu, tanggapi beberapa hal, supaya, tadi apa yang disampaikan, klien saya itu, dia bisa mungkin, karena dia bukan pakar hukum, ya, sekarang-sekarang saja, dia sudah mulai pinter, sejak bareng sama saya, dan saya lihat, wajahnya semakin hari, sudah semakin, merasa lega, saya mau tanggapi dulu, apa yang terjadi tadi di Polres, baik, dalam, perkara klien saya ini, beberapa waktu, pada waktu pertama, kami datang ke Polsek, saya melihat kepolisian itu, sudah dalam kebuntuan, ya, ini mau saya konter juga ini, tapi mereka kan, seperti tidak mengaku, awalnya, saya bilang, ini dimandekkan, atau tidak ditindaklanjuti, dan segala macam, saya sampaikan pada waktu itu, lalu dalam, apa, dalam berita, yang disampaikan oleh pakar Polsek, tidak ada mandek, tapi, di, di waktu yang berbeda, kalau nggak salah, kasat reskrim Polres, dalam wawancara tribun, kalau nggak salah, atau media apapun itu disampaikan, bahwa, ini, ini akan digelar kembali, dua pernyataan itu, kan kontradiksi, Pak Polsek bilang, ini perkara jalan terus, tidak ada kemandekan, tapi, Pak Kasat, di dalam kompresi persennya, menyatakan, ini akan digelar kembali, kembali artinya, berarti kan, sudah ada sesuatu yang hampir tenggelam, nah, berarti menunjukkan, bahwa, mereka secara tidak, langsung, atau dengan terpaksa, harus mengakui, bahwa ada yang aneh, dalam perkara ini, nah, itu yang pertama, setelah tadi, di dalam kompresi persen, dalam pergerakan, dua minggu ini, saya justru melihat, kalau memang ini baru digelar kembali, sesuai dengan desakan kita, sudah termasuk cepat sekali, maka saya angkat jempol, sejak kita mendatangi mereka, dan menyatakan keberatan, disitulah saya lihat titik balik, bahwa pergerakan itu mulai ada, dan pelakunya langsung ditangkap, nah, kembali ke pokok perkara, yang di, pulres tabis, ditangkapnya satu orang ini, dan juga katanya, dia ini pelaku utama, dan hanya, dan ada informasi yang saya dengar, dan hanya dia katanya, yang menusukkan pisau ini, kalau lah yang tujuh orang lagi, saya dengar tadi, atensi sudah akan dicari ini, tujuh orang, dan informasinya, tidak ada satu orang pun yang di Bandung, pertanyaan saya, ini logika hukum lah ya, pertanyaan saya, apakah, apa yang membuat, sehingga hanya pelaku utama, yang ada di Bandung, sementara tujuh lagi, masih padanya di luar Bandung, aneh juga ini, harusnya, justru pelaku yang merasa, tidak terlibat lah, yang ada di Bandung, pelaku utamanya, malah pergi ke, dunia antartika, logikanya kan begitu, tapi, makanya ini, saya tadi, lihat minitnya siapa ini, sepelaku ini, saya bukan mau meragukan, tapi saya masih, menyeru rasa penasaran, ini pelaku atau bukan, ini hal baru lagi, berarti kan, apa sekuat itu, kecurigaan apa? kecurigaan saya itu, adalah seperti tadi, dia kan, menurut keterangan yang beredar, dia itu kan, satu-satunya pelaku, yang menghilangkan nyawa korban, nah, dan itu di, keterangan ini, didapat semata-mata, hanya dari dia, dan, tujuh orang lagi, yang tidak ikut, menanamkan peso, ke dalam, tubuh almarhum ini, rata-rata semua, tidak ada yang di Bandung, katanya, kalau tidak, kalau ini kan aneh, dia pelaku utama, kok hanya dia pula, yang ada di sini, bukannya seharusnya, yang tujuh orang ada di sini, yang satu ini lari, entah kemana, logikanya kan begitu, tapi saya hanya menyalur, rasa penasaran, nah, sehingga ketika, saya sampai, rasa kecurigaan saya, saya temui semua teman-teman, almarhum, kamu kenal ini gak? tidak pernah saya lihat di lapangan, kamu kenal ini gak? tidak pernah saya lihat di lapangan, saya sampai, hampir mau saya rekrut, satu jadi staff khusus saya, anak buah saya, satu dari antar mereka, yang memang benar-benar, ada pengaruhnya, tuh, ada itu, orangnya, kenali dulu mereka ini, hampir tidak ada yang mengenal, itu juga, hanya sebagai persepsi saya, ya, melihat kewajaran ini, nah, jangan sampai, menurut saya, jangan sampai, ada pelaku, yang digantikan, ya, ada pelaku yang ditumbalkan, ini hanya pernyataan, apa ya, jangan lagi nanti dibilang, oh, dari mana datanya, saya kan hanya menaruh logika hukum, karena saya lawyer, logika hukum, logika hukum saya kan seperti itu, pelakunya dari 8 orang, dan hanya dia pelaku utamanya, dan hanya dia yang tinggal di Bandung, dan keterang ini, katanya masih, daripada dia semua, tadinya, oke, saya ganti sampai ke yang lain, mengenai pengejaran, penangkapan yang lain, pelaku lain, yang tadi, yang dibilang, Almarhum, apa, Ibu Almarhum, dalam perkara pidana, satu-satunya yang paling, alat bukti yang paling mudah ditemukan, adalah saksi, sulit bagi banyak saksi, untuk berbohong sebetulnya, dan saya yakin penyidik pasti tahu, caranya itu bagaimana, saya tahu caranya bagaimana, apalagi memecah keterangan, sejak awal kan, saya kan sudah bilang, sejak awal, saya sudah meyakini bahwa, kepolisian sudah tahu siapa pelakunya, sejak awal, itu keyakinan apa? keyakinan saya, saya sudah sangat yakin sekali, dari semua rangkaian kejadian ini, makanya saya tidak heran, kalau dalam desakan, di beberapa minggu terakhir ini, pelaku langsung ditangkap, saya sudah seyakin-yakinnya, kepolisian sudah tahu pelakunya itu sejak awal, keyakinan saya, jadi tidak hanya sekedar setelah terakhir ini, ada viral, ada segala macam, saya bisa percaya, no viral, no justice, tapi dalam hal-hal tertentu seperti ini, yang dilakukan, saya kan bilang ini terang-benderang, dari awal, ini dilakukan di jalan raya, yang orangnya sangat rame, bukan dilakukan di bawah pohon bambu, dibawa dulu dengan strategi yang khusus, lalu dibunuh, lalu dibungkus di plase, diterbang, ditenggelamkan ke laut, bukan begitu, ada orang-orangnya yang di situ, makanya saya dulu kemarin bilang, saya bilang sama ibu ini, dua bulan saya tangani, nggak berhasil, saya mundur, itu di tribun juga saya sampaikan, logika hukum saya, jadi kita lawyer itu kan sudah tahu, dengan kita dengar aja, kita tahu perkara, kita langsung sudah tahu, kemana ini arahnya, ibarat sidang di persidangan itu, mau perdata, mau pidana, dari kata-kata hakim itu, kata per kata, kita tahu kemana ini arahnya, itu lawyer yang punya legal mind, biasanya begitu, jadi dia langsung tahu, ini kemana, makanya saya bilang, dua bulan saya tangani, tidak ada perkembangan, saya mundur, bukan mau jago-jagoan, karena begitu ya, nah ternyata belum sampai sebulan, sudah ada pelaku, saya kasih begini, saya fokus ke tujuh orang lagi, pelaku, saya yakin ini akan dibungkus, dengan senyap, entah itu oleh keluarga, oleh siapa, pasti ada, logika hukum saya, saya meyakini bahwa, yang ke tujuh orang ini, akan sangat disituasikan, artinya tidak akan diproses, secara hukum, saya tidak bilang itu, akan ada upaya, untuk melindungi, ke tujuh pelaku ini, ya, akan ada, duga saya, akan ada upaya, melindungi pelaku ini, saya tidak bilang dari, kepolisian loh, dengan ditangkapnya ini, saya sudah melihat, bahwa mereka berkomitmen, menyelesaikan ini, tapi dalam, menggelar perkara ini, supaya ketemu, kalau lah, kepolisian kita menerapkan, cara memeriksa, saksi-saksi ini, seperti di persidangan, makanya kan, kalau di pengadilan itu kan, langsung ketahuan itu, saksi, bohong apa tidak, nah, jadi, dimanapun seperti itu, ya, kalau sudah dihadirkan dia, ada jaksa di sana, ada, ada pengacara di sini, ada hakim di depan, hampir semua yang saya lihat, hampir semua kesaksian, yang digali di persidangan dapat, apakah dia, kadang-kadang dia bilang lupa, tapi karena keadaan itu, ruang itu, untuk memeriksa seorang saksi, itu begitu detail, sulit bagi dia untuk bermohong, artinya, kalau kepolisian kita, menerapkan cara, untuk menggali, keterangan saksi, seperti itu, saya yakin dalam seminggu, ini akan ada tersangka baru, jika dilakukan terang-menerang, itu jika dilakukan dengan maksimal, dan cara seperti itu tadi, dan tidak ada pengkondisian, dan tidak ada pengkondisian, kalau dikondisikan, ya, kita tahu sendiri lah, tapi saya selalu bilang, saya, dipolosikan, saya bilang itu, saya dengan sangat percaya, dan yakin, bahwa kepolisian, akan menangani perkaranya, dengan sempurna, walaupun, di dalam pikiran saya, sudah ada beratus-ratus, ketidakwajaran, tapi ketidakwajaran, yang mereka selama, selama ini, saya akan coba tinggalkan, saya tangani perkara ini, belum ada, saya lihat, yang tidak wajar, selama saya menangani, semua masih proses wajar, dan sudah langsung ditangkap, tapi saya mau kasih, seperti, bukan lebih pintar dari mereka, saya sangat hormati mereka, kalau dilakukan penggalian itu, menghindarkan segala, pengkondisian, pengkondisian, atau apapun, minggu ini, akan ada tersangka baru, itu keyakinan saya, ada keyakinan, dan masih ada keraguan, saya, akan, kalau tidak, ada tersangka baru, dalam minggu ini, saya sangat meragukan itu, berarti, begitu kuatnya juga, pengkondisian, kenapa ya, ini saya kasih ini, gambaran-gambaran keanehan, saya hanya, satu jam tadi, waktu dalam berpikir, belum begitu lama, baru konferensi pers, di Polsek, di Polres, langsung, timbul, di otak saya, beberapa hawa, ya, dia, dari yang pertama tadi, dia ini kan, diduga pelaku utama, ya, diduga hanya dia, yang menusukkan peso, dan dia, pengakuan dia sendiri loh, pertanyaan saya, kenapa polisi, mengarahannya kepada dia, dan pengakuannya itu, waktu saya dengar, itu kan saya tadi marah, disana, tapi gak bisa kita sampaikan, waktu dia, mengaku sebagai dia, yang ditanyain, ditanyain Pak Kapolres, lihat aja, lantangnya dia itu, tidak punya, seperti tidak punya, rasa bersalah sama sekali, kan gitu, makanya saya agak sedikit, ini menaruh rasa, wanti-wanti, jangan-jangan, ini bukan pelaku lagi, tapi semudah-mudahan, dia adalah pelaku, yang saya meyakini, tidak mungkin, dia menutup informasi, terhadap pelaku lain, kalau dia bukan, pelaku yang dikondisikan, ya kan, nah, tidak mungkin bagi saya, sulit diterima oleh, akal sehat saya, kalau dia adalah, seorang pelaku, yang sudah, di, 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 di borong sekarang, kondisinya, begitu sangat memprihatinkan, tapi tidak mengaku, apalagi tadi ini, harus digaris ke bawah, dia pelaku utama, satu-satunya katanya, tapi hanya dia yang ada di Bandung, ini kan aneh juga ini, bukannya pelaku utama, harusnya lari ke sana, nah, tapi, eh, mudah-mudahan, tidak seperti dugaan saya, simpanlah ini sebagai warning, supaya keraguan ini, keraguan masyarakat Indonesia, keraguan, almar, ibu, 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 almarhum, tidak benar seperti itu, oke, baik, dan juga tadi, eh, kemungkinannya si pelaku ini, melakukan perlawanan ya Pak, ada, tembakan di, kaki kiri yang, saya tidak melihat itu, eh, tapi memang saya lihat dia, jalannya pinjang, eh, kepalanya di, di botak, yang menarik bagi saya, eh, saya coba, gak di, semua kepada teman-temannya, tidak ada yang kenal, lalu, tapi, dan juga dengan pengakuannya, yang cukup langtang, saya gak merasa aneh juga, ya, biasanya, pelaku itu, agak setidaknya terbenung, nah, dia tadi begitu sangat gagah, dan juga menjawab pertanyaan, dengan sangat jelas, dan mengakui, hanya dia lah pelaku utama, oke, nah, sementara informasi yang beredar, dimana-mana, ini saya kasih nih, sebagai info juga, sudah diperiksa polisi, ada, yang menjadi mitra kami sekarang, yang bisa menyebutkan, ke delapan orang, nama orang itu, menyebutkan nama, bisa menyebutkan, ke delapan nama orang itu, termasuk yang ditangkap tadi, termasuk yang ditangkap, eh, namanya itu, ada juga satu nama itu, tapi, kalau tidak salah, ada tambahan namanya, sehingga, apakah dia itu, karena ada dua namanya, dua kata, apakah dia itu, satu-satunya, nah, tapi, bayangkan, kan ini yang saya sampaikan, ke polisi awalnya, sudah beredar liar, di pihak kami sekarang, sudah ada yang bisa menyebutkan, ke delapan nama itu, artinya, tinggal kasih data ke, dan saya yakin, ke polisi yang sudah pegang data itu, tidaklah mudah untuk mengejar mereka, menurut saya, pesan saya kepada para pelaku, ya, semua pelaku ini, saya lihat masih remaja, dan, sangat minim dengan pengalaman, ya, hanya, apa, sesaat ya, dan juga seperti tadi, sebetulnya, kalau bisa saya bantah, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, dalam kompresi vers, kita sebetulnya sedikit sakit hati, ya, karena, tidak menggali keterangan dari kita, hanya mendengar keterangan dari, pihak pelaku, yang katanya, yang menyudutkan seolah-olah korban ini, adalah, orang yang tidak baik, dia yang menggangguin, itu kan sangat menyakitkan, hati, apa ya, saya sih mengingatkan, seharusnya itu, tidak baik untuk disampaikan, jadi, malah bilang bahwa, itu kan ditonton oleh semua orang, jadi, nanti akan saya kasih bukti, untuk membatahkan itu, dan, media kan ada mencatat itu nanti, katanya, kata pelaku itu, korban ini, seolah-olah, yang sedang membuat, banyak gangguan waktu itu, itu kan tidak baik, kita dengar sebetulnya, apalagi hanya sepihak, langsung dicatat, langsung disampaikan ke berbagai media, walaupun katanya menurut pelaku, tapi kalau seorang kapolres, kan menyampaikan itu, menurut saya, dia harus menguji, setidaknya itu, benar apa tidak, pernyataan ke publik itu kan, harus diuji sebetulnya, karena bukan dugaan kan, di depan masyarakat Indonesia, disampaikan, awalnya dia yang, mengeber-geber, seperti menganggu, dan itu didengarkan sendiri kan, tidak hanya saya yang mendengar, semua mendengar itu, nah harusnya dikonfer dulu ke kita, perlu saya sampaikan, tidak banyak orang yang berprestasi, kan itu yang membuat dia sangat menyakitkan, tidak banyak anak muda-anak muda, yang bersih, sepintarnya almarhum, almarhum itu punya sertifikat, yang dikeluarkan secara resmi, oleh lembaganya, dia menguasai bahasa Inggris, dia bisa berbicara dengan sangat hebat bahasa Inggris, jangan-jangan abang ini, tidak bisa bahasa Inggris lagi, artinya dia lebih pintar, dia itu orang yang sangat populer di sekolahnya, saya tidak bisa bahasa Inggris, artinya, mudah untuk diakini bahwa, dia itu adalah sebetulnya anak yang sangat dipersiapkan, untuk masa depan, nah dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan, tadi di dalam konferensi pers, berdasarkan keterangan pelaku, menurut saya sebetulnya kurang berimbang, setidaknya dia dikonferensi sama kita, bahwa korban ini sangat disayangkan, untuk begitu, oke, baik, saya ke Tehani lagi ya, waktu di Studio Tribun Jabar, kita sempat juga, berbicara tentang, barang-barang yang ada, yang dibilang oleh, Al-Mahum Bintang, tadi juga sudah ditunjukkan, sama pihak kepolisian, dari barang-barang itu, saya tadi melihat ada, semacam topi, dan baju ya, apakah, memang ya, saya mau konfirmasi, apakah itu, adalah barang-barang yang dimiliki korban, apakah, Teh sebagai ibu, tahu, jadi tadi saya melihat, kan itu dalam plastik ya, dan aku juga tidak mau mendekat, karena tidak relak, maksudnya tidak tega, gitu, dan waktu itu, aku baca di surat otopsi, apa, otopsi ya, perasaan tidak pakai sepatu, gitu, sama itu pakai sandal, dan di situ, sebenarnya sudah tidak jangkit, carna pendek, jaket, dan topi, untuk detailnya, tidak terlalu melihat, karena memang dalam plastik, dan tidak dibuka, di sini juga, pengen sedikit klarifikasi, buat, khususnya, buat, Apores Bandung, sebelumnya, saya, mohon maaf, kalau saya sama berbicara di sini, Pak, pernyataan Bapak tadi, yang, rilis di, Pores, mungkin, ada sedikit koreksi, Pak, itu menurut, keterangan, yang saya alami, satu tahun, empat bulan ini, saya kan sempat tanya, sama saksi-saksi almarhum, yang memang membonceng almarhum, dan ada di belakang almarhum, yang memakai motor almarhum, saya sempat bertanya, siapa yang memancing keributan saat itu, dan ada saksinya almarhum, yang menunjukkan tangannya ke atas saya, dan saya bertanya, kenapa kamu memancing keributan, dia jawab, karena motor si musuh, geber-geber ke ngelpotnya, terus, kenapa almarhum bisa turun dari motor, jawaban dari saksi, karena almarhum melihat, temannya yang dipukulin, di situ, dan mererai, mererai perkelahian, antara almarhum dengan pihak musuh, dan saya di situ sangat marah, jujur sama saksi yang ini, kenapa saya sangat marah, kenapa almarhum menolongin kalian, tapi almarhum ditinggalin, gitu loh, dan di sini, banyak yang menyatakan, bahwa yang memancing keributan itu almarhum, tapi sebaliknya bapak, saya bisa bersaksi, dan saya bisa membuktikan itu, dengan kesaksian orang tersebut, bahwa yang memancing keributan, adalah di pihak korban, memang betul, tapi bukan almarhum, bukan almarhum yang memancing, almarhum turun dari motor, karena almarhum melihat, ada perkelahian di situ, dan almarhum ingin menolong temannya itu, dan yang ditolongnya, beserta teman-teman yang lain, pergi, dengan alasan mungkin panik, pertanyaan saya bapak, mohon dengan sangat, karena selama ini, saya tidak punya tempat, untuk berbicara, kesaksian saya, karena, tidak ada yang menampung, omongan saya, mesti kemana, dan sekarang, berterima kasih saya punya media, untuk bisa menyampaikan ini, mungkin bapak nanti akan melihat, akan mendengarkan, tolong, secara terbuka juga, saksi-saksi ini, penyampaian, jangan sampai, memberikan keterangan sekarang, A dan besok B, dan tadi rilisnya, maaf bapak, saya kecewa dengan kenyataan bapak, bahwa, almarhum anak saya, memancing keributan, yang sebenarnya, anak saya tidak memancing keributan, dan anak saya, turun dari motor, untuk membantu temannya, yang lagi dikroyok. Saya potong dulu ya, begini, memang, ada tetap beberapa, yang harus saya pegang, sebagai warning ya, bisa disebut kejanggalan tadi, jangan sampai ada juga, upaya untuk menggiring opini, supaya seolah, tindakan para pelaku ini, bisa dilebih ringankan, saya minta kepada kepolisian, sudahlah, hindarilah, untuk hal-hal yang, lebih menyakiti kepada korban, selain daripada perkara ini, sudah sangat lama, dan ditangkapnya pelaku, yang diceritain ke sana tadi, malah, korban seperti tertuduh lagi, dengan kata-kata itu tadi, dan yang kedua, tadi disebut, penganiayaan, saya, selalu berpendapat hukum, bahwa itu bukanlah penganiayaan, tetapi pembunuhan, ya, apalagi dilakukan oleh satu orang, kepada, kepada, apa, satu, delapan orang, kepada satu orang, ya, harusnya itu, bisa pengeroyokan, yang menyebabkan kematian, ya, jadi, bukan penganiayaan lah, ya, terus yang ke selanjutnya, eh, kenapa sih, harus bicarakan, apa, kayak, eh, belum tentu benar juga, ini malah, malah lebih bagus, kalau ditagihkan, apanya, tidak etislah, hanya menyampaikan, pendapat dari pelaku, itu kan tidak berimbang sekali, ya, masa dia tidak, konfer sedikitpun, apa yang dikatakan pelaku ini, kepada ibu korban, kayak, dengan dia bilang, masa dia langsung terima, contoh, bahwa, eh, pelaku ini, eh, korban ini, meludahi kami, contohnya, lalu kami buat begitu, lalu itu diceritakan oleh pejabat kepolisian, kan, tidak elegan, ya, harusnya dia, konfer lah, sedikitpun, kepada korban, setidaknya, melihat, sebetulnya, korban ini, berperilaku seperti apa, makanya, saya bilang tadi, justru, di luar dari kewajaran, dan bayangan orang, itu, almarhum itu, jago, dan pintar, bahkan punya sertifikat lagi, bahasa Inggris, kan begitu, sehingga, saya minta kepada kepolisian, jangan buat-buat begitu lah, itu hal yang sangat, tidak, sangat tidak terpuji menurut saya, malah mendengar keterangan pelaku, dan, menyampaikan itu kepada publik, walaupun polisi mungkin perlu, menyatakan apa motif, tidaklah, mereka harus, ungkapkan itu secara terbuka, seolah-olah nanti itu jadi benar, kan begitu, kalau kita, kita kan gak punya ruang membantah, hanya ruang ini, kalau tadi dikasih ruang, akan saya bantah semua, nah, tapi kalau itu dengan tidak terbantah, kebohongan, kalau diputar berkali-kali, dan tidak dibantah, orang akan menganggap itu kebenaran, itu udah biasa kan, nah, itu yang mau saya, luruskan, oke, artinya, dari Ibu Haneh sendiri, tadi, menyampaikan ya, ada kekecewaan ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh, pihak kepolisi yang, di saat belanjikan tadi, nah, seperti apa nih, buat, langkah ke depannya, melihat, banyaknya, dukungan-dukungan khususnya, dari, rekan-rekan al-maklum, yang, mau itu datang ke polsek, sampai ke datang ke polis status Bandung, semakin hari, semakin, banyak, yang memberikan dukungan, seperti apa? itu mungkin saya, saya aja yang menangkapi, ya, supaya jangan salah, dukungan yang mengalir ini sekarang, kami, merasa bersyukur, khususnya kepada media, yang selalu konsisten, untuk mengawal perkara ini, pesan saya, justru kepada, para pelaku yang belum, ditangkap sekarang, oke, dalam perkara pembunuhan itu, nanti, supaya mereka paham, kalau tidak salah, itu, berapa tahun ya, kadar luarsanya, 15 tahun, atau 12 tahun, tidak perlu larilah, selama itu, segera saja, menyerahkan diri, itu yang paling dibutuhkan, kami juga, makanya saya bilang, biar saya menanggapi, kami juga menginginkan, teman-teman al-marhum, yang ada sekarang, berbondong-bondong, tidak mengalami perpecahan, di tempat mereka, masing-masing, silahkan mereka, mau berkumpul, mau ada perkumpulan-perkumpulan, tidak ada masalah, tapi, sebaiknya, jangan membuat, supaya jangan membuat, kecapean diantara mereka, mereka kan masih pada, anak-anak yang sekolah, ada yang kerja, mereka harus datang ke sana, kemiri, kemari, jadi pesan saya, kepada pelakunya, segera, menyerahkan diri, tidak perlu lari, tidak perlu, menyembunyikan diri, dan membuat propaganda, dan yang lain, dan yang lain, segera mengaku, dan serahkan dirimu, saya akan menjamin, bahwa ibu ini, akan memberikan pengampunan, itu saja, baik, sebelum kita akhir, bang, ke ibu juga ya, satu, permasalahan, ya, ya, abang dan ibu juga, mungkin sepakat, sudah mulai ada, titik terang, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang, nah, abang selalu membuat, target-target, ya, untuk target dari ini, sampai satu minggu ke depan, adalah, harus ada, tersangka baru, tersangka baru, ya, harus ada tersangka baru, nah, waktu, dua minggu sebelumnya juga, jika tidak, ter, kalau tidak ada perkembangan, kalau tidak ada perkembangan sebulan, dua bulan saya akan mundur, akan mundur, tapi saya kasih ganjaran dong, oke, jangan saya mundur di sini, di sana tidak ada yang mundur, baik, bagaimana kelanjutannya, saya kira sudah berkembang ya, artinya, apa yang saya sampaikan itu, tidak asal saya ucapkan, ya, sebagai lawyer, yang tentu punya, legal mind, paham dengan perkara, dari situ, rekan-rekan, mungkin bisa langsung membuktikan, bahwa apa yang saya bilang itu, setidaknya, benar, kan begitu ya, nah, dalam waktu dekat, sudah ada perkembangan, nanti saya silakan di uji lagi, kenapa, begini, mudah ini menjawabnya, saya bilang, seminggu ke depan, akan ada tersangka baru, saksi, yang juga sudah, kalau masalah, sudah diperiksa ke polisian, sudah menyerahkan, ke tujuh nama itu, tujuh nama itu, kepada ke polisian, kalau, artinya mereka kan, sedang mencari sekarang, kalau dia cari, dalam beberapa hari ini, tidak tertangkap, tidak ada alasan lain, dia harus keluarkan DPO, pasti akan tertangkap, kan begitu, kalau dia sudah mendapatkan data, siapa pelakunya, keterangan saksinya, sudah begitu akurat, dan tidak mungkinlah, ada orang yang mau bersaksi, untuk memberikan lehernya, ke polisi, kan begitu, setidaknya pasti bisa di uji, kenapa kamu bersaksi, apakah ada tekanan, ada yang lain, apakah ada pejian, tidak ada, berarti setidaknya, itu bisa dipercaya, nah dengan begitu, saya meyakini, sudah diserahkan nama, tangkap, kalau tidak bisa ditangkap, DPO kan, dengan kata, karena lari katanya kan, di luar Bandung, DPO kan pasti dapat, berdasarkan, dan berlanggaskan hukumnya, berdasarkan logika hukum saya, artinya kan, kalau saya bilang berdasarkan hukum, kalau mereka tidak mau mengerjakan, kan tidak akan ketangkap, logika hukum saya, jalan seperti itu, dan kita berikan tantangan ini, ada nama-namanya di kepolisian, tidak ditangkap, dan tidak ditemukan, DPO kan, supaya semua masyarakat Indonesia, memberikan petunjuk untuk itu, oke, baik, saya kembali ke buahan ini, dalam dua minggu ini, ya, ibu melakukan, apa ya, mencurahkan, kondisi, kesalahan, kesedihan, kondisi ketidakpastian, ya, terhadap kasus ini, nah, dengan adanya, konferensi PES, hari ini, saya harus bantu, sebenarnya, apakah, kondisi ini, terbayangkan oleh ibu, atau mungkin, ibu sudah sempat menaruh pesimis, terhadap, perkembangan kasus ini, seperti apa? sebetulnya, dari awal ya, dari dulu juga, tertutup, apa namanya, beri keyakinan, akan, 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 dan pasti, itu saja, pasti, itu saja, iya, cuma kan, nggak dipungkiri, dengan adanya awalnya, Bapak Mar, kalau, dengan alamat dari itu, dari tribun, menghubungi, saya juga tidak, memungkiri itu, langsung, mungkin, banyak orang yang tahu, dengan berita di tribun, yang podcast itu, akhirnya, disitu banyak orang, yang menanyakan tentang, perkara alamat pembintang lagi, yang mereka beranggapan, kasus ini sudah ditutup, atau beranggapan, kasus ini tenggelam, gitu, yang, berterima kasih, karena dari situ, berpikir kok, kayak kereta api, gitu, cepat, gitu, maksudnya, ternyata, kekuatan mitizen, dan kepiralan itu, memang benar, gitu, secepat itu, gitu kan, tapi, setelah tadi, rilis di pores, jujur, hati saya, bercampur aduk, terutama, kekecewaan, yang menyebutkan, bahwa, alamat memancing keributan, sampai dihabisi nyawanya, karena alamat ini, memancing keributan, artinya, tetap aja jadi korban, ya, terkecuali, anak saya, seorang begal, yang dihakimi masa saat itu, dan saya akan menerima, karena anak saya salah, gitu loh, karena di CCTV itu jelas, beberapa, gerombolan pelaku, yang menunggu, menunggu di gang itu, dan yang mengeksekusi, masuk ke dalam, apakah mereka tidak jadi tersangka, gitu loh, dan kenapa, memberikan data, gini loh, kenapa, memberikan informasi, bahwa pelaku sudah tertangkap itu, bukan dari kepolisian awalnya, tapi, buat saya, tidak penting juga sih, gitu kan, ada yang memberi informasi, kalau ini sudah tertangkap, akan ada pengajaran, bla 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 bla, yang dikasih tahu, di daerah ini, selang dua hari, selah satu hari apa dua hari, Bapak Kapolseknya, pagi-pagi Neopo, eh, WA, bahwa memberi ketahukan, ada pelaku yang sudah ditangkap, tidak memberikan data, saya minta fotonya, saya minta namanya, itu pun juga, saya minta, tapi, keterangan tadi rilis, ditemukan di majalaya, diringkus di majalaya, yaitu, Pak Sehibun ya, Pak Sehibun, tidak sesuai dengan keterangan, yang informasi awalnya diberikan, kalau itu mungkin bisa begini ya, sepanjang salah, memang, kita kan tidak boleh intervensi, dengan pendidikan, jadi, memang itu, semuanya kewenangan mereka, dan juga mengetahui, informasi para pelaku, memang, tidaklah sesuatu yang baik, jadi, saya ini, saya ini, berada selalu dalam pikiran saya yang profesional nih, walaupun klien saya, tetap, saya pahami keterbatasannya, nah, apa yang, menjadi kewenangan polisi, saya kan, tetap, ya memang itu kewenangan polisi, jadi, karena kalau di, kalau polisi itu, membocorkan, datanya, di mana dia, bisa-bisa, akan ada perang di sana, tiba-tiba korban mendatangi, dan yang lain, ya itu di situ, yang penting saya kira, fokus saja kita, untuk, apa, klien saya, almarhum, kita sangat memahami, betapa lukanya perasaan, klien kita, itu harus dimaklumi oleh siapapun, dan, kepada kepolisian, apalah, profesional lah, ini pembunuhan, tadi kan katanya pengenayaan, saya bisa berdebat dengan mereka, ini adalah pembunuhan, dan, dan memang mereka itu, sebetulnya, perlu membuka data, untuk, mengetahui, lebih detail, tentang, apa ini, kan keraguan kita banyak, siapa yang, mengangkat dari, dari, dari tempat, dia, mengalami, kejadian itu, itu sampai sekarang, mereka tidak pernah, membuka data, jadi, minim data, sehingga semua harus netizen, seperti tadi, yang harus mempertanyakannya, siapa yang mengangkat dari situ, apa perangnya, segala macam, segala macam, siapa pacarnya mungkin, supaya diselidiki, soalnya, yang dulu, pernah ada HPnya, atau siapalah, sorry nih, bukan soal, siapa sahabatnya, tiba-tiba HPnya, almarhum, tidak punya kartu lagi, siapa yang mengambil, kan begitu, siapa yang menyerahkan, barang-barang bukti ini, kepolisian, mereka seharusnya, membuka itu tadi, di dalam kompresi pers, sehingga, jelas, di dalam pikiran, masyarakat itu, perjalanannya adalah begini, inilah awalnya, menjadi begini, menjadi begini, menjadi begini, disinilah matinya, ditidik-tidik matinya, disinilah dia dibungkus, dan disinilah diberangkatkan, itu kan harusnya, mereka terang-benderang, nah, ini sampai sekarang, belum, belum dilakukan, sama sekali, untuk, memberikan kejelasan, termasuk kepada, keluarga, artinya, abang dan ibu ini, ada kronologi yang masih, masih terpotong, masih terpotong, terpotong jauh, malah kita belum tahu, apa-apa kan, kita juga belum tahu, siapa yang mengangkat dia, yang membersihkan, yang memandikan, yang, seperti saya katakan sebelumnya, sama sekali, saksi yang diperiksa juga, 35, kita nggak tahu siapa, makanya saya bilang, ini udah liar di luar dulunya, dan, dalam 2 minggu ini, ada penangkap, sampai, sampai, rekan-rekan, diantara, itu, teman-temannya, bisa menyebutkan, 8 orang ini loh, nah itu, jadi, oke lah, kita, dukung kepolisian, untuk mengungkap ini, hanya saja, jangan lagi ada yang ditutupi, ya, jangan ada yang ditutupi, buka, tangkap, hadirkan, minggu ini, harus ada tanda sangka baru, kalau enggak, keluarkan DPO, untuk nama-nama itu, supaya kita yang nyaring, seperti itu, jadi, masih akan ada kemungkinan, kelar perkara, di lokasi kejadian itu, apakah, kira-kira, menurut abang, kalau saya tidak perlu, di awal saya bilang, tidak perlu, hanya mereka berniat saja, tangkap itu, pasti ketangkap, di awal perkara ini saja, saya sudah yakin, mereka sudah tahu, pelakunya, tidak ada sama sekali, menurut saya, logika saya, kesulitan, itulah sebabnya, sampai orang-orang di pasaran, pun tahu kan, kalau sulit, ya itu seperti, perdi sambolah, ada general yang, membackup, segala macam, gitu, oke, baik, siap, Bu Hany, apa, pesan-pesan Ibu, ya, kepada situasi, situasi saat ini, ada, titik terang, dan masih ada, hal yang, tadi disampaikan oleh, ada yang belum terang, ada yang belum terang, masih samar, seperti itu, seperti apa, harapan Ibu untuk, ke depannya, jadi, sebelumnya, pas kemarin, Bapak, menyatakan, amargum, di bawah siapa, rumah sakit, ya kan, oleh siapa, itu, tidak lama, rilis dari, tribun itu, adalah ya, beberapa orang temannya, amargum, yang mengirimkan, video, saat amargum, berada di belakar, rumah sakit, Muhammadiyah, dan sebelumnya, saya belum pernah melihat, itu, baru dikirim, pas kemarin, sudah viral, ini loh, katanya, video, detik-detik terakhirnya, amargum, lagi di rumah sakit, Muhammadiyah, nah, makanya, aku bilang, kenapa harus sekarang, gitu, dikirimnya, kenapa enggak dari dulu, gitu kan, tapi ya udahlah, berterima kasih, gitu, harapannya, keterangan saksi, mungkin yang sudah di BMP, ataupun saksi dari teman-teman, amargum, yang mengetahui ini, jangan pernah takut, karena, kita kebaikan, dan kebenaran itu, akan selalu dilindungi, harus yakin, sama Allah, sama Tuhan kita, apapun, jalannya prosesnya, kepolisian juga, harus tetap, apa namanya, memproses kasus ini, sampai tuntas, gitu ya, sampai penasaran, sampai jelas, terang-terang, benderang, gitu loh, artinya, disini aku tidak mau, menyudutkan siapapun, Alhamdulillah, berterima kasih, sama Kapolsek, Lekong, sama Kurestabe, sekarang juga, Alhamdulillah, ya harapannya itu aja, mudah-mudahan, besok usaha, pengembangannya, akan lebih lanjut, lagi, kesaksiannya juga, akan lebih semakin jelas, terus CCTV-nya juga, aku pengennya, dilihatnya, tidak editan, atau tidak terpotong, gitu, biar, mungkin, bisa membantu, kalau Bapak mengeluarkan, 7 DPO-nya, atau mungkin, 3 atau 2, atau 4-nya, gitu kan, ditampilkan, seperti mungkin, maaf, kasus-kasus yang lagi viral, nih, Arya, Bogor, DPO, Naplos, sama Tukul, ini, itu kan sebar di mana-mana, yang akhirnya, netizen ini kan, gencar mencari, kan, gitu, ya mungkin, dari Almarhum juga, bisa seperti itu, kali, dikeluarkan DPO, kalau memang tidak ditemukan, ini fotonya, ini DPO-nya, ini datanya, gitu, oke, baik, kepada, keluarga, pelaku yang sudah ditangkap, dan, kepada pelaku yang masih, mungkin saat ini, masih berada di luar, masih dalam pengejaran, masih dalam pengejaran, apa pesan ini? Pesan aku, terutama, kalau memang betul, yang tadi dirilis, itu pelaku utama, dari Almarhum Minta, yang bernama Ramdani, tidak banyak lagi, yang ingin di ucapkan, karena, sudah sesak banget, rada ya air, mungkin Allah ini, masih mengizinkan, kamu untuk bertawabat, mengampuni diri, kamu sendiri, tidak perlu, kamu meminta ampun, sama Tante, harus sujud di sini, atau bagaimana, tidak perlu, karena yang mengampuni, kamu itu, bukan saya, tapi Allah, dan kamu, dikasih kesempatan, untuk, bertawabat hidup, manfaat, kamu sebaik mungkin, bertanggung jawabkan, apa yang mesti, kamu bertanggung jawabkan, dan untuk keluarganya, mungkin ibunya, atau bapaknya, saya tidak mau pencang lebar, bapak atau ibunya, mungkin sebagai orang tua, saya pun sebagai ibunya, akan lebih tahu, perasaan saya, akan lebih paham, apa yang saya rasakan, apalagi di sini, saya berjuang sendirian, gitu kan, untuk pelaku-pelaku yang lain, yang mungkin dipastikan, akan nonton ini, setidaknya, nama kalian, sudah terdengar, oleh kami, saya mohon, Tante mohon ya, sebagai mamanya bintang, yang, dimana, sebagai korban, yang kalian habisi, yang kalian tonton, yang kalian kukulin, yang kalian, injek-injek mungkin, Tante meminta, kamu menyerahkan diri, segera, tidak perlu, ada penjemputan polisi, karena Tante di sini, sudah ikhlas, dengan kepergian amamu, tapi, hukum harus tetap berjalan, kalau kamu menyerahkan diri, Tante akan jamin, Tante akan memaafkan kamu, siapapun kamu, dimanapun kamu, ayolah, kalian punya ibu, dimana kamu tertangkap, ibu kamu yang akan tersiksa, percaya itu, dan perasaan Tante akan, ditasangkan oleh ibu kamu, gitu, mungkin itu ya, oke, ya, kepada Bang Ma, siapapun kamu, yang menjadi closing statement, atau pesan-pesan, mungkin kepada, pihak peningkat hukum, dalam hal ini, adalah pihak kepolisian, dan, para pelaku, yang mungkin saat ini, masih, dalam proses pengejaran, apa yang bisa disampaikan? Kalau kepolisian, melakukan, penanganan perkara ini, khususnya dalam mengajar, tujuh orang lagi pelaku, dilaksanakan dengan profesional, tidaklah ada kesulitan, bagi mereka untuk mendapatkan itu, itu satu, yang kedua, kepada para pelaku, dimanapun kamu berada, lebih bagus, kamu menyerahkan diri, kalau kamu datang, menyerahkan diri, saya juga, akan berjuang, untuk memberikan, membantu, memberikan keringanan hukum, kepadamu, daripada, kamu datang, bersembunyi, dan ditangkap, lalu, kamu menghadapi, proses hukum, kalian masih, sangat-sangat muda, ya, saya, seperti yang disampaikan, kalian saya, dia siap untuk mengampuni, tapi, jangan ada, pengkondisian, oleh pihak manapun, terhadap perkara ini, cinta Indonesia, oke, baik, terima kasih untuk, dan satu lagi, terima kasih untuk, kepolisian, yang menurut saya, hari ini, telah berhasil, untuk meyakinkan kami, bahwa, proses hukum, terhadap keluar, pembunuhan, almarhum bintang, di tangan, terima kasih, meskipun menunggu, meskipun masih menunggu, yang masih sangat jauh, setidaknya dari, ibu, almarhum juga sudah, saya cercah, harapan itu sudah ada, dan, pelaku ini, yang menurut saya, tidak mungkin, sanggup untuk berbohong, melindungi, pelaku lain, akan sangat mudah, itu didapatkan, baik, terima kasih bang, terima kasih, siap, amin, juga terima kasih, kepada tribun yang, setia untuk, mendampingi kami, semoga, semua bisa terungkap, dengan baik, amin, baik tribunus, demikian, untuk, bincang-bincang kami, secara khusus, dengan, pengacara, dari, ibu, almarhum, bintang, Rizky Ramadan, pada program, wawancara khusus, saya, Daniel Lemanik, sampai jumpa, pada program berikutnya. Oke. arrests, selamat menikmati. sejanjain,